Bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan hidup-hidup kejahatan, penggunaan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam lakukan satu termen penuntut umum. Dua, menjatuhkan pidana terdakoran terdakor oleh kandang-kandang masing-masing. Satu, lingkungan situs alias kuspane alias marion situs dengan pidana mati. Dua, emisi murang alias ucok dengan pidana mati. Tiga, Alvin Betul Sinaga alias yus dengan pidana penjara seberhidup. Inilah fonis yang harus diterima para terdakwa atas aksi sadis yang telah mereka lakukan. Merampok dengan disertai pembunuhan sebuah keluarga di Pulumas, Jakarta Timur. Dalam sidang putusan di PN Jakarta Timur, ketiga terdakwa mendapatkan hukuman maksimal. Rituan Sitorus, Erwin Sitomorang, dan Alvin Sinaga terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian disertai dengan pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Atas fonis ini, kuasa hukum para terdakwa akan mengajukan banding dengan alasan tidak ada motif pembunuhan berencana dalam kasus ini. Saya kira dengan cara berpikir sederhana, mereka tidak pernah punya rencana untuk membunuh korban. Motifnya untuk membunuh korban apa? Itu satu pertanyaan kan. Yang kedua, majelis juga menutup fakta atas fakta persidangan, bahwa tadi juga diulang-ulang dalam pertimbangan majelis, bahwa yang mengunci kamar mandi adalah almarhum Ramlan Butar Butar. Dalam posisi dia memegang senjata api. Desember lalu, kasus perampokan disertai pembunuhan terjadi di sebuah rumah mewah di Jalan Pulumas Utara, Jakarta Timur. Kejadian ini menewaskan 6 orang dan 5 orang lainnya luka-luka akibat kehabisan oksigen karena disekap di dalam kamar mandi. Salah satu tersangka yakni Ramlan Butar Butar juga telah ditembak mati polisi karena melawan saat dilakukan penangkapan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.